Pemirsa BPTD kelas 2 Jambi memprediksi penumpang dan kendaraan pada masa angkutan leparan tahun 2024 terjadi kenaikan. Perkiraan jumlah keberangkatan penumpang naik 37% atau sebanyak 10.092 orang. Sedangkan untuk keberangkatan bus naik menjadi 36% dengan 5.933 bus. BPTD kelas 2 Jambi bersama stakeholder terkait melaksanakan rapat koordinasi rencana operasi kesiapan angkutan leparan tahun 2024-1445 Hijriah. Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung keamanan, kelancaran, dan kenyamanan saat angkutan leparan dengan mengusung tema mudik ceria peduh makna. Kepala BPTD kelas 2 Jambi Eko Indrayanto menyampaikan bahwa dari data yang dimiliki, kemungkinan ada sekitar kenaikan 37% untuk keberangkatan penumpang dari wilayah Jambi keluar Jambi, sekitar 10.092 orang. Sedangkan jumlah keberangkatan bus naik sekitar 36% atau sekitar 5.933 bus. Selain itu, penyeberangan mengalami peningkatan sebesar 14% dengan 533 kendaraan dan keberangkatan penumpang ada kenaikan sekitar 31% sebanyak 10.951 orang. Kemudian, untuk kesiapan sarana dan prasarana angkutan leparan 2024, BPTD kelas 2 Jambi telah melakukan ram cek pada kendaraan bus AK periode 1 Januari hingga 31 Maret 2024. Dengan hasil sementara, bus yang diram cek 1.142 unit. Bus laik jalan dan operasional 846 unit atau 79,1%. Bus laik jalan bersyarat atau peringatan perbaikan 82 unit atau 5,7%. Dan bus dilarang beroperasi 220 unit atau 15,2%. Potensi angkutan lebaran diperkirakan pada tahun 2024 ini naik sekitar kurang lebihnya sekitar 37% yang di angkutan bus. Kami ada 4 terminal di Alambaraju, kemudian di Sarulangun, dan ada di Bangko serta di Bungu. Nah, itu ada 4 dan kurang lebih armada yang telah kami lakukan survei dari sekitar 2.000 itu sekitar 1.100an sekian. Itu sudah kami lakukan ram cek dan selebihnya nantinya mungkin akan diram cek di tempat yang lain. Karena BBTD kami bersambung bukan hanya di Jambi saja, tapi di Padang, kemudian di Lampung, Palembang juga seluruhnya ada. Di kota-kota besar seluruh Indonesia ada. Kemudian untuk angkutan penyeberangan diperkirakan ada kenaikan 14% untuk kendaraan, sedangkan angkutan penumpang naik sekitar 31%. Nah, ini kami telah menyiapkan 4 menit kapal yang akan kami persiapkan, baik dari JN maupun dari PTSDP. Semuanya sudah dalam kondisi siap dan telah kami lakukan ram cek untuk hal tersebut. Dan juga kami telah melakukan inventarisasi terhadap perlengkapan jalan di seluruh jalan nasional. Yang ini kami sudah perbaiki, yang kota sudah kami bersihkan, dan mungkin akan kami tambahkan untuk beberapa hal yang harus kami tambahkan. Terima kasih telah menonton!